Hai taram widi widi Oke kita coba aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan mi hobi sorry sorry saya excited banget hari ini kita punya paket lagi kita mau unboxing lagi kita mau melihat lebih dekat wis melihat lebih dekat kayak apa aja jadi ini ya kemarin kan kalau kalian tahu saya punya raspi ya dengan besi apa dengan rannya dia running Retropa ya kalian kalau mau melihat videonya ada di link di atas nah ini jadi permasalahan utamanya dia kalau pakai ini kalau kalian lihat di proses apa di CPU nya itu ada head sync ya itu masih terlalu panas dan akhirnya saya cek-cek di online nah ketemulah HSF untuk khusus untuk raspi dan saya tertarik untuk belinya nah gitu jadi ini jadi ini dia paketnya udah datang kita buka aja langsung jadi HSF itu head sync and fan ya jadi dia kita gunain untuk ngedinginin sih raspi yang kita punya ini jadi pada saat kita main tuh jadi aman lah istilahnya Oke kita langsung buka aja ya ini sih waktu kemarin yang saya beli di apa sih dia online shop kalau kalian tahu itu dia punya harganya sih nggak terlalu mahal ya sekitar harga 360.300 dia sama ongkos kirim lah istilahnya ya sekitar segitu jadi ini alternatif salah satu alternatif dari kalian yang mau lebih lumayan mahal juga sih ya untuk kalian yang yang biasanya cuman pakai fan 5 volt biasa yang dijual harga cuman Rp30.000 lah istilahnya nah ini ini tapi bentuknya unik makanya saya dia beja dari yang lain makanya saya mau apa ya tertarik untuk membelinya dan lihat bagaimana performanya dari pada HSF ini jadi untuk kalian jam yang mau cari aduh apa itu namanya salah satu HSF yang ada di pasaran yang untuk raspi kalian kalian bisa simak dulu bagaimana hasilnya daripada HSF ini di channel mihobi tentunya Oke ini dia Oke siap nih kalau kalian lihat bentuknya keren banget ya cakep ya kayak SF kebanyakan untuk PC ya personal komputer jadi kita langsung buka aja yang kita dapetin apa aja nah ini disini yang pertama nih kalau kalian lihat sini ada biasa manual ini keluarannya ini SAP dari OS namanya new ice tower cooler ya jadi nah ini namanya ice tower cooler ini kalau kalian lihat kita lihat ini ini ininya sih S ini S2 sapi sapi 52 sapi 52 pi pokoknya ya kemudian di sini ada akrilik kisah kreli satu kemudian Oh di sini ada nah ini ini untuk mountingnya untuk mounting daripada si HSF nya kemudian lagi ada ini ada thermal pad kemudian sini ada spacer kemudian ada murbaut ya kemudian selanjutnya lengkap juga ya ternyata dari mereka dari paket pembeliannya nah ini juga dapat ini obeng kecil cocok banget untuk memasang nah ini dia ya ini nggak ada udah kosong oke nah ini HSF nya sendiri kita lihat wow wadaw keren banget deh bener banget ini dia SF nya kalau kalian lihat cakep banget ya nih ini di samping tampak belakang tampak sampingnya ini petnya bawahnya ini keluaran tetap ya webshare ya ini dia dia kipas utamanya lumayan kecil siapa ya diameter sekitar 5 in sekali ini eh iya sekitar segitulah kan nanti kayak saya kasih ininya jadi kipasnya nah SF ini fan nya kemudian ini ada hedging-edgingnya ini sirip-siripnya nih kalau kalian lihat wih cakep banget ya seperti kayak komputer gitu nah kemudian Oh ini gitu aja jadi jadi nanti dia masuk ke pin SPI ya jadi di kita masukin kita colokin ke input-output di situ kita colokin VCC ground 5 volt tentunya oke langsung aja kita nanti rakit ya jadi kita langsung rali boom a few moments later ya oke guys jadi kita lanjut lagi jadi ini kita udah siapin semua dari mulai raspinya Oke raspi kemudian tadi HSF nya kemudian mounting kemudian spacer kemudian ada obeng kemudian ada buku manualnya nih kalau kalian lihat di sini di dia punya buku manual yang udah lengkap banget kalian lihat aja di sini Bagaimana cara masangnya yang pertama si mounting ini kita langsung saya ambil praktekin aja ya Bagaimana masangnya? one hour later yes akhirnya selesai juga jadi pemasangannya cukup lumayan ribet ya jadi kalian harus masang speser speser ini untuk ngikut HSF nya supaya dia ter mounting dengan baik ya nih jadi udah enggak goyang lagi ini posisinya udah terpasang dengan sempurna nih kalau kalian lihat nah ini jadi dia ada ini dibawahnya jadi ada kis akrilik ya untuk melindungi dari untuk bagian bawahnya ini jadi dari rasminya teraman lay silanya jadi enggak ada masalah yang berarti kemudian nah udah ya Apakah ada empat screw nanti kita ini jangan dibuka ya kalau yang sininya saya buka udah nah ini ini dia kemudian nah ini kabelnya ya lumayan awas kalian jangan salah ya nih untuk pemasangan kabelnya ini ada merah dan hitam ya seperti biasa kalau kalian misalkan si kipasnya terlalu berisik kalian bisa pindahkan ke 3,3 volt dari inputnya tuh direkomendasiin sama webshare nya Nah udah ya kemudian ya kemudian ya kita cobain aja ya kita langsung hidupkan nanti kita tes oke oke saya masukkan taram widi widi Oke kita coba lihat wos enggak high-héh woi bagus banget ya keren tampilannya woi nah itu dia buka kalian lihat ini kalau dari atas kipasnya lumayan kenceng ya kalau makin 5V ini ini kalau dari atas nih woi cakep banget ya dia RGB ya dia ininya si modul LED nya jadi dia akan otomatis klub klip nah ini hei hei cakep banget nih kayak PC winner-nya mantap mungkin nanti mungkin segitu aja dari saya nanti kita update di video selanjutnya Oh apa ada perubahan gak sih kalau pakai HSF ini dengan apa tuh dengan fan yang biasa ataupun headsink yang biasa gitu perubahannya berapa suhunya nanti kita tes nah ini cukup sekian aja jangan lupa like video ini jika kalian suka jangan lupa subscribe channel ini hobi kemudian juga jangan lupa videonya di-share kalau kalian berkenan Oke sampai jumpa di video selanjutnya bye bye wuuu cakep ya keren wuuu selamat menikmati sub indo by broth3rmax